Oke ini ada ban mobil yang sudah dilepas dari velg ya ini bocor bekas tambelan cacing lagi-lagi bocor di bagian sudut memang untuk bagian sudut ban itu bila mana dilakukan tambelan cacing itu enggak akan kuat ya makanya bocor lagi di sini akan ditambah tiptop sistem dingin dengan cara bisa ditempel menggunakan produk bestpad kodenya itu CRP10 nah untuk bagian dalam ini nanti akan dipapras menggunakan karter karena tidak dilepas ya atau tidak dicopot supaya bagian luarnya itu tidak bolong oke hasil dari paprasannya atau pemotongan tidak rata ini dibantu dengan obeng min ya didorong sedikit supaya tidak menghambat saat proses pengasaran dan terutama untuk penempelan patchnya bestpad CRP10 nya itu ya Nah di sini kita kasih tanda atau mal supaya pemasangan patch yang akan ditanam di bagian liner itu sesuai pada titik lubangnya nah makanya prosesnya seperti ini nah kita lingkari mulai dari pinggirannya menggunakan tanda ya bolehlah dengan warna putih di sini saya menggunakan sepidol gitu Bro Oke setelah selesai kita siapkan ya alat kerja kita atau alat perang kita di sini menggunakan mata borgerinda untuk proses pengasarannya nah bagusnya atau lebih apa ya kalau bisa dikatakan itu lebih mantepnya lebih joss itu menggunakan mata gerinda atau borgerinda ini sesuai untuk peralatan kerja tambal tiptop seperti mata bor yang memang diperuntukkan atau dianjurkan mata bor apa saja jadi mata bor itu tidak sembarangan dipakai untuk mengasarkan bagian liner band karena nanti akan proses pengasarannya itu kurang maksimal ya jadi bisa terjadi nanti akan gagal tambal tiptop begitu seperti halnya gagal tambal tubeless cacing Oke ini masih dikasarkan ya atau di Ramping ya nah ini kan masih ada sisa serbuk ban yang masih menempel ya hasil dari pengasarannya itu yang masih menempel di bagian liner ini saya support menggunakan blower ini sampai bersih ya jadi sebelum nantinya itu lem akan direkatkan atau ditempel pada bagian yang tidak dikasarkan untuk menghasilkan yang lebih maksimal saya menggunakan mata gerinda kawat ya disini supaya bersih bener-bener bekas sisahan gerindanya itu hilang dan kedua tujuannya untuk lebih mengasarkan lagi untuk bagian liner supaya hasilnya hasilnya betul-betul merekat si pet si petnya itu petnya berpet ya maksud saya supaya bener-bener ketanem atau menempel merekat pada bagian linernya bar Oke ini dibutuskan lagi di support menggunakan blower agar permukaan yang setelah dikasarkan itu bener-bener yang bersih dari serbuk ban hasil pengasaran ya lalu kita berikan olem lemnya juga harus satu produk ya di sini menggunakan lem desped juga ini untuk me apa merekatkan lemnya atau mengoleskan lem itu harus bener-bener rata ya jadi harus bener-bener rata tidak ada suatu celah sedikitpun yang tertinggal atau kelewat untuk dibalurkan lem despednya nah untuk mempercepat pengeringan lainnya itu saya bantu di stop atau didorong menggunakan blower ya karena eh apa angin yang meniup dari blower itu lumayan eh menghasilkan suatu suhu yang panas ya jadi tujuannya untuk mempercepat proses penentelan fetch yang akan ditanam atau ditempelkan pada bagian liner bar agar menutupi lubang bekas tambelan tubeless cacing yang sudah bocor ya jadi kita dorong terus atau tiap terus menggunakan blower sampai lem lem despednya itu betul-betul mengering ah karena pengeringan itu proses dari fermentasi untuk menyerap ya menyerap ke dalam bagian pori-pori linernya ban nah sekiranya sudah mengering lemnya barulah kita persiapkan catchnya itu untuk ditempelkan pada bagian liner ban nah kita tarik dulu bungkus yang warna atau plastik warna biru usahakan tangan kita yang menempel itu tidak tersentuh pada bagian lapisan dalam yang akan ditempel pada bagian lapisan ban ya Nah kita tempel perlahan-lahan kita bantu tekan menggunakan jari terus kita tekan menggunakan jari nah setelah itu kita bantu menggunakan roller ya jadi roller ini fungsinya untuk meratakan bagian patch dan juga untuk mendorong kekuatan ya dan yang fungsi utamanya itu untuk menghilangkan angin yang masih terjebak di antara lapisan band patch dan juga lapisan liner bagian bar ya Nah kita dorong terus ya roller ini bagian tengahnya itu seperti gear yang permukaannya itu agak kasar jadi begitu ditekan dia akan berputar rollernya begitu plastiknya sudah bisa dilepas maka kita akan lepas ya supaya tidak mengganggu saat kita memainkan atau menggunakan roller-nya lapisan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah sekiranya sudah cukup kita menggunakan roller untuk meratakan patchnya Setelah itu kita bagian ring pinggir itu kita oleh si lem lagi ya Kita oleh si lem lagi supaya hasilnya lebih bagus dan lebih kuat ketahanan patchnya Nah lalu kita kasih ya ini sih boleh iya boleh tidak ya Karena disini tujuannya itu kalau saya mengasih tanggal ketika penanganan ban yang akan ditambil kita ini untuk menganalisa Jadi ketika suatu saat pelanggan saya ini datang untuk menambil ban yang sama kita buka Ternyata oh iya ini bekas pekerjaan saya tanggal sekian bulan sekian tahun sekian ya Itu untuk menganalisa kekuatan patch yang saya pakai Oke tujuan utamanya disitu bukan untuk tujuan utama garansi tambelan ya Nah ini saya bantu pengeringan lagi Ditiu menggunakan blower ya Supaya lebih cepat kering dan juga lebih cepat ban itu dipasang ke velgnya Karena agar si konsumen tidak menunggu terlalu lama begitu ya Karena bisa saja ini dikeringkan tanpa menggunakan blower Tapi kan harus ada trik matahari ya Atau kita harus menunggu paparan sinar matahari Nah ban sudah saya pasang ke velg ya Lalu ini sedang diisi tekanan angin Oke ini anginnya sedang mengisi Nah kita cari titik lubang yang setelah ditambah kitop Nah akhirnya sudah dikasih tanda yang warna putih Nah ini sudah terlihat ya Ini yang bekas tambelan tubeless cacingnya Bagian luar tidak dilepas Karena kalau memang dilepas itu bagian luarnya pasti bolong Nah bisa sih diakalin dengan cara serbuk ban Lalu dikasih lem alpeco untuk menutup lubangnya Tapi dengan cara seperti ini nih Tidak terlalu banyak bahan-bahan yang dipakai ya Nah ini disiram menggunakan air sabun Setelah tekanan angin itu sudah mengisi Atau sudah sesuai dengan yang kita tetapkan Berapa PSI yang kita perlukan Ya kita siram kita pastikan Alhamdulillah ya aman ya Ini aman tidak ada gelembung Terima kasih telah menonton!